Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaman teman salam dari Masika ngalak barokah Hari ini, Sabtu tanggal 30 September 2023 Masika berada di Makom Ki Warsiki Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan Sejarah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Jika berbicara tentang Ki Warsiki Maka akan berkaitan dengan desa Kedung Dalam Karena beliau merupakan Ki Gede Kedung Dalam Yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Ki Warsiki juga merupakan salah seorang Ki Gede Yang berkat jasa beliau Anak-anak dari Ki Gede Kesik Mendapatkan daerah kekuasaan masing-masing Seperti Ki Jagabaya diberi tanah bagian sebelah utara Yang selanjutnya disebut Ki Gede Jagapura Kedua Ki Sumereng diberi tanah bagian sebelah selatan Yang selanjutnya disebut Ki Gede Bayalangu Ketiga Ki Baluran diberi tanah bagian sebelah barat laut Yang selanjutnya disebut Ki Gede Gua Berkat jasaknya lah Ketiga anak laki-laki dari Pangeran Gesang itu Mendapatkan wilayah kekuasaan masing-masing Karena beliau mengusulkan kepada Sunan Gunung Jati Dalam sejarah Ki Warsiki diceritakan bahwa Perkawinan Sunan Gunung Jati Dengan Dewi Talaputri Ki Gede Tepak Dikaruniai dua orang anak yaitu Pangeran Surakaca dan Pangeran Pringgabaya Pangeran Pringgabaya semula hidup di pengembaraannya di Jawa Tengah Kemudian pulang ke Cirebon Di tengah perjalanan Ia bertemu dengan Pangeran Gesang Keturunan Prabu Brawijaya dari Majapahit Yang memiliki keris bernama Si Gagak Dalam melanjutkan perjalanannya Mereka bertemu dengan ular lempe Ular laut yang sangat berbisa di pantai laut Jawa Pangeran Pringgabaya berkelahi dengan ular lempe Hingga ular tersebut dan dapat di kalahkannya Setelah dibantingkan Ular lempe kemudian berubah bentuk menjadi sebuah keris Si Lempet Sekarang tangkai Si Lempet berada di desa Bayalangu Kidul Dan kerisnya di desa Kepringan Setelah Pangeran Pringgabaya dan Pangeran Gesang Tiba di keraton Pakungwati Cirebon Mereka ditugaskan untuk tinggal di dua tempat yang berbeda Pangeran Pringgabaya ditugaskan di daerah Kepringan Sekarang termasuk kecamatan Krangkeng Indramayu Dan Pangeran Gesang ditempatkan di desa Gegesik Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa, Barat Hingga mereka membangun pedukuhan masing-masing Pangeran Gesang mempunyai tiga orang putra Yaitu Pangeran Durrahman atau Ki Ageng Gua Pangeran Jagabaya atau Ki Ageng Jagapura Dan Penyi Ageng Gegesik Pangeran Pringgabaya berputrakan Pangeran Daya Lautan Yang menurunkan keturunan yang bernama Ki Maspa Selanjutnya Ki Maspa mempunyai anak bernama Ki Warsiki Dengan demikian Ki Warsiki adalah keturunan keempat dari Sunan Gunung Jati Cicit Pringgabaya Sudah menjadi tradisi keraton Pakung Wati Apabila setiap minggu para Ki Gede atau Putra Putrinya Wajib melaksanakan piket untuk menjaga barang-barang jimat di Gedung Jinem Ketika Pangeran Warsiki atau Ki Warsiki mendapat giliran piket Kebetulan piketnya bersamaan dengan giliran Putri Megu Anak Ki Gede Megu Kesempatan piket bersama ini mereka lakukan dengan bersendak gurau Bercanda Ria diselingi gelak tawa Sehingga menarik perhatian pinangeran keraton Dan memandang keduanya yang sedang dimabuk asmara itu melakukan pelanggaran Kejadian itu dilaporkan para pinangeran kepada Sultan Sultan marah Lalu mereka dinikahkan dan dibuang ke suatu daerah yang disitu ada kolam yang sangat dalam Dan di tepinya terdapat kedung gempol Konon Mereka ditembak dengan senjata rantai dan terbang terbawa senjata itu Kemudian jatuh di tepi kolam yang dalam Ki Warsiki dan Putri Megu dikaruniai dua orang anak yaitu Pangeran Jakadolog atau Ki Selonto yang tinggal di Kapringan Dan kedua Pangeran Jalaksana yang tinggal di Penganjang Indramayu Pangeran Jalaksana menikah dengan Putri Penganjang Ki Warsiki menikah lagi dengan Putri Bayalangu Tetapi tidak dikaruniai anak Ki Warsiki didampingi kedua istrinya hidup bahagia dan tentram Sehingga saat membangun sebuah pedukuhan yakni kedung dalam Yang maju dan pedukuhannya terus bertambah yang berdatangan dari pedukuhan lain Seperti dari Arjawinangun, Gegesik, dan Karangsembung Ki Warsiki memimpin dengan adil dan bijaksana Senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan pedukuhan lain Setiap Sultan Cirebon, Bahkowu Sangkan atau Pangeran Cakrabuana Atau disebut juga Haji Abdul Imam Berkeliling ke daerah, beliau sering menyempatkan singgah di tempat Ki Warsiki Jika tiba waktu sholat, beliau mengambil air wudhu di kolam yang dalam itu Kemudian Ki Warsiki memberi nama pedukuhan itu dengan nama kedung dalam Artinya tempat orang-orang keraton singgah Kedung berarti kolam Dalam berarti dalam atau jeruk dalam bahasa Jawa Selain itu, pengertian kedung dalam juga diartikan Kedung berarti tempat singgah Sedangkan dalam berarti orang-orang keraton atau abdi dalam Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat Khususnya untuk pribadi, umumnya, untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton